Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya ikuti terus perkembangannya Pak Birgjen Junior Tumila Arya ini kayaknya yang terbaru nih ya disadur dari detik ya detik.com dengan judul dijemput untuk vaksinasi ternyata Arita Hiru ditaham polisi demikian judulnya kita bacakan kornologinya kawan Jakarta beberapa kali daftar menu di meja sebuah kedai di Jalan Raden Saleh cuman dibolak-balik Arita Hiru 69 tahun Kamis 30 September 2021 ia seperti bingung untuk memilih menu yang akan disantapnya padahal selain mencantumkan nama dan harga ada foto jenis makanan yang siap dihidangkan tak lama dia berbisik kepada Birgjen Teni Junior Tumilaar Inspektur Kodam Merdeka Sulawesi Utara yang duduk di sampingnya Bapak General Bapak General saja yang pilihkan saya tidak bisa tahu tulisan ini kalau dokat atau uang saya mengerti ujarnya Tawa Birgjen Teni Junior pun dan tim detik.com pun meledak Bersama pengacaranya James Bastian Tuo ia baru saja mengikuti gelar perkara di waris Krim Mabes Polri Nun dari Pineleng Manado dia datang ke Jakarta dengan membawa setumpuk berkas kepemilikan tanah seluas 32.000 meter persegi yang telah dikuasainya sejak 1970-an Tanah warisan orang tuanya itu seluas 8.000 meter persegi diantaranya masuk wilayah Manado dan selebihnya di Minahasa Selama bertahun-tahun saya tanami pisang dan ubi Ujar Ari Singkat cerita Belakangan muncul pengembang Ciputra Internasional atau Citralen Membangun permukiman di kawasan itu Pada suatu waktu sempat ada pihak yang menyatakan minat untuk membeli lahan Ari seharga 2 miliar rupiah Ari menolak karena menilainya terlalu murah dan tak akan cukup untuk dibagi-bagi kepada saudaranya Saya bilang kalau 6 miliar rupiah boleh Ujar Ari Karena tak tercapai kesepakatan Ari tetap menggarap lahannya Dia juga membuat pagar dari kawat sebagai batas kepemilikan lahan Tapi kemudian kata James Sebastian Citralen membangun tembok Sehingga Ari Tahiru kesulitan menjangkau lahannya Wah Ini memang mau dipaksa ini hari ini sama kapitalis rakus kali ya Klien saya kemudian menjebol tembok sekedar untuk bisa punya akses jalan Tapi kemudian malah dilaporkan ke polisi Seolah melakukan perusahaan dan penyerobotan lahan Ujar James Ari Tahiru kemudian ditahan Sejak 18 Agustus hingga 20 September 2021 Saya awalnya diminta datang untuk vaksinasi Saya cuma pakai baju yang melekat di badan Ternyata disana dikenai pidana Dan harus tinggal satu bulan lebih Tutur Ari Ketika petugas Babinsa berusaha membela Ari Dan memberi kesaksian soal duduk perkara kepemilikan tanah Giliran Citralen yang melaporkan Babinsa tersebut ke polisi Melihat tindakan yang semenah-menah itu Brigadir General Teni Junior tak tinggal diam Dia pun menulis surat terbuka kepada Kapolri General Polisi Listio Sigit Prabowo Mempersoalkan pemanggilan Babinsa oleh polisi Para Babinsa diajari untuk tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat Bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya Tulis Brigadir General Teni Junior Tumila Ar dalam suratnya Kepada Detikom Dia mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai aparat terkait di Manado Tapi karena tak mendapat respon sebagaimana mestinya Akhirnya Brigadir General Teni Junior Tumila Ar menulis surat terbuka kepada Kapolri Itu atas nama pribadi Makanya ditulis tangan Ujarnya Nah demikian kawan informasi Ya terkait ini jadi semakin teram benderang Ini kayak mirip-mirip di film-film yang pernah saya nonton film Amerika Ya dimana disitu ada suku Indian Yang sudah turun-temurun lahannya disitu Kemudian tiba-tiba datang pengembang Yang saya sebut itu Kapitalis Rakus Apa itu Kapitalis Rakus? Yaitu sebuah Kapitalis Sekelompok orang Yang ingin memperkaya dirinya Dengan cara mengorbankan orang-orang Itu namanya Kapitalis Rakus Yaitu Yang penting dia kaya Orang lain jadi korban Tidak masalah Itulah yang saya juluki Kapitalis Rakus Orang-orang seperti itu Yaitu Memperkaya dirinya Walaupun orang lain harus korban Jadi kalau saya lihat ini Ini mirip film yang pernah saya nonton itu Jadi ada satu film saya nonton Itu ada seorang Orang kaya Di film itu ya Di film Nah kemudian dia menghasut wali kota Supaya tanah itu Bisa dipakai oleh si Kapitalis Rakus itu Nah kebetulan Wilayah itu didiami oleh Sekelompok suku Indian Ya Indian kalau gak salah dalam film itu Nah suku Indian ini berapa kali diminta tanahnya Mau dibeli tapi dia gak mau Karena dia sudah terbiasa hidup disitu Kemudian keluarganya ini Mau diadu dong balai ceritanya Tetap gak bisa Sukundian ini Akhirnya bagaimana Akhirnya berbagai cara diupayakan Akhirnya si Kapitalis itu kok Tiba-tiba memiliki hak Kepemilikan tanah Ya kan Nah saat itu Ini saya cerita film Tapi hampir mirip Tapi yang saya ceritakan ini film ya Filmnya yang saya pernah nonton Nah Dikirimlah bulldozer itu Bulldozer akhirnya adalah Aksi dari warga Ada aksi dari warga situ Nah Pak wali kota ini kan Yang bisa Anu Memerintahkan bulldozer itu Pak wali kota Nah pak wali kotanya ini Sudah dikasih duit Dia di film itu Tiba-tiba ada seorang perempuan Cewek Membela Si Sukundian ini Wah mati-matian bela Tiba-tiba Berhenti lah itu bulldozer Gara-gara perempuan itu Orang nanya Kenapa Tau-taunya perempuan itu Adalah seorang yang Apa Kuliah ya Mungkin dari kuliahan Kemudian Banyak membaca Sejaya tentang Masalah sosial seperti ini Masalah Kejadian-kejadian masyarakat Dia tahan Tetapnya itu anaknya Pak wali kota Ya kan Dia bela masyarakat disitu Akhirnya Wah masuk korana hukum Dan sebagainya Akhirnya dimenangkanlah Oleh warga Karena memang itu adalah Tanahnya turun-temurun Cuma kayak gimana caranya Kok bisa-bisa Si Kapitalis Rakus Punya Anu surat-surat Bahwa itu tanah dia Nah itu film ya film Nah ini kok Kok sepertinya mirip-mirip Ya kan Tapi itu yang saya ceritakan Tadi film Kalau ini kan sudah jelas Bahwa Lahan itu Permasalahnya adalah Masalah batas Ya berarti Citralian juga Tidak mengklaim Tanah itu Tanah dia Bukan Bukan ya Jadi disitu itu Hanya Mungkin karena temboknya Dibolongin Ya dibolongin oleh Pak Ari Supaya bisa akses masuk kali Ya Nah itulah Ya itulah yang menjadi Masalah inti jadi situ Namun Kalau dibilang penyerobotan Lahan di dalam laporan Nah ini Ini perlu dicari Anunya ini Ini fitnah Kalau begitu Itu fitnah Ya Jadi yang membuat Laporan bahwa Tanahnya Pak Ari itu Tanahnya Citralian Diserobot oleh Pak Ari Nah ini harus Di proses ini Yang membuat laporan Begitu Karena ternyata Disitu bukan Tanah serobotan Tetapi Pak Ari Membuka tembok Membuka tembok Ya Pak Ari itu Dibolongin Supaya bisa masuk Ke lahan dia Tapi itu kembali lagi Sesuai dengan yang saya bacakan Tadi ini beritanya Bahwa laporannya adalah Pak Ari ini Merusak pagar Merusak fasilitas Dan menguasai lahan Nah Ini harus Betul Di proses ini Orang ini Karena dia yang membuat Begitu Tapi apapun itu Kita akan lihat Nanti bagaimana Endingnya Seperti apa masalahnya Kalau kita ini Kan hanya bisa Mengirai-ngirai Ya kan Tapi kita akan Lihat endingnya Dan kita akan ikuti perkembangannya Terima kasih kawan Jangan lupa bagikan video ini Setelah Like, Comment, and Share Salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Mereka